Kami, panggung intelektual rakyat Garut, menyatakan sikap, mosi tidak percaya, kepeda, dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Garut, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Gabungan mahasiswa Garut yang tergabung dalam forum intelektual rakyat Garut, yang beraudensi menolak harga kenaikan BBM, harga kenaikan pangan, kenaikan PPN, dan pembangunan ibu kota yang baru, di gedung DPRD Kabupaten Garut, menyatakan mosi tidak percaya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut. Alasannya, ketika mereka melakukan audensi, tak satu pun dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menemui mereka, padahal surat pemberitahuan permintaan audensi sudah mereka layangkan. Dalam audensi tersebut, mereka diterima Bupati Garut, Rudi Gunawan, dan dinas terkait sesuai dengan permintaan mereka. Sementara, perwakilan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Garut, tak satu pun nampak hadir. Dengan ketidakhadiran dari anggota DPRD, membuat para mahasiswa kecewa, dan menyatakan mosi tidak percaya, terhadap anggota DPRD Kabupaten Garut. Ya, kenapa kita menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPRD Kabupaten Garut? Karena memang, apa yang akan kita sampaikan dalam forum audensi kali ini, sangat berhubungan sekali dengan DPRD Kabupaten Garut. Tapi nyatanya, setelah kita berdialog dengan beberapa orang yang ada di gedung ini, DPRD Kabupaten Garut tidak ada satupun. Dengan alasan, ada yang menyampaikan surat, ada juga yang sedang pansius. Maka, bagi kita itu tidak elok, kalau semuanya 50 anggota Dewan itu tidak ada di gedung DPRD. Kita meminta, perwakilan saja tidak apa-apa. Tapi yang intinya, bahwa kondisi hari ini, DPRD Kabupaten Garut, kita menyimpulkan dan berspekulasi bahwa DPRD Kabupaten Garut sudah tidak kooperatif terhadap rakyat. Maka kita akan melakukan aksi lagi dengan masa yang lebih banyak, dengan kajian yang lebih matang, bahwa rakyat Kabupaten Garut khususnya, umumnya rakyat Indonesia, hari ini sedang tercekik dan harus diselamatkan. Kekecewaan dengan tidak hadirnya para wakil rakyat itu, mahasiswa yang tergabung dalam forum intelektual rakyat Garut, mendeklarasikan mosi tidak percaya kepada 50 wakil rakyat di Kabupaten Garut. Bapak-bapak ternyata tidak mendengar aspirasi kami, hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya. Dari Garut, Jawa Barat, Garut 60 detik, melaporkan.